punya dana tapi dananya buat yang lain jadi enggak kebeli ini atau beli kambing soalnya ini kan harganya beda-beda Oh beda-beda Oh per ekoran 200-300 hanya yang ini apa yang mana ya kalau nggak salah ini masih ada di sini masih ada tiga ekor lagi Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh para peternak dimanapun anda berada berjumpa kembali dengan saluran channel saya salam terang salam hari tetap semangat Oke para peternak kali ini saya berkunjung kembali ke sebuah peternakan tengah diberikan pakan pagi hari bersama ibunya ini Bu Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam bersama Ibu siapa ini Bu Ibu Warni Ibu Warni kalau alamatnya mana sini bu RT9 RW3 Bandar Negeri Bandar Oke bu saya mau tanya-tanya pengen ngobrol-ngobrol dengan peternakan yang jenengan ini bu iya boleh ini kalau ternaknya ini udah berapa tahun bu jenengan bu ini kan cuma pembesaran kemarin belinya udah agak gede sih ntar dibongkarnya kalau mau lebaran haji mau lebaran haji itu soalnya cuma pembesaran pembesaran doang tapi ngomong-ngomong ini udah berapa kali bongkar bu jenengan bu kambingnya ini ini udah mau udah dua kali sih mau tiga kali ini mau tiga kali ini Iya oh gitu tiga kali tapi ini ngomong-ngomong kandangnya kan udah agak ini apa udah agak lama gitu apa dulu pernah ini apa pernah kosong gitu ya pernah berhenti kosong Oh pernah pernah gua kepera kosong berapa tahun itu bu sekitar dua tahun sekitar dua tahun Iya oh nah itu kosongnya itu berhentinya itu karena apa itu punya dana tapi dananya buat yang lain jadi enggak kebeli ini enggak kebeli kambing berapa tahun itu dulu kosongnya itu sekitar dua tahun sekitar dua tahun ya karena penggemukan ini itu ya perlu modal setelah jual modal lagi gitu Iya kok enggak nyoba ini Bu apa apa itu indukan gitu pernah pernah belum kalau indukan itu belum pernah tapi itu yang di sana beli sih Oh 12 buat induk yang di belakang sini ya itu ada berapa tiga Pak berapa kalau yang ini buat pembesaran aja terus kalau alesannya itu enggak apa ya lang pembesaran gitu bukan keindukan breeding itu kenapa itu gimana ya senangnya kalau lebaran haji dijual gitu kan harganya lumayan gitu kalau ternak biasa itu kan kurang ternak biasa itu kan kurang telaten ngaritnya gitu loh ngaritnya kurang pelatih ya kurang semangat gitu orang semangat Iya Oh tapi kan itu enggak enggak perlu modal lagi gitu iya tapi ini udah mau anu berusaha nernak kok dikit-dikit gitu ya ada yang pembesaran ada yang mau nernak gitu ini kalau sekarang totalnya berapa ini bu semuanya semuanya 20-20 iya ada 20-20 kalau nggak 21 kalau nggak salah berarti kalau kemarin itu sempet kosong sempet vakum kandangnya agak ini dong apa agak rusak gitu kemarin diperbaruiin lagi nih Nuh biar rapi sedikit gitu diperbaiki lagi ya terus kalau modal yang sekarang penggemukan ini habis berapa ini berapa juta ini dari 20 ekor ini ini sekitar habis 30 pokoknya di atas sejuta maratus ke atas Oh di atas sejuta lima ratus Oh nanti ini kalau misalnya lebaran haji itu udah siap kurban gitu Bu iya siap udah siap kurban Oh nanti kalau kisaran harga berapa nanti kalau bongkar lebaran lebaran haji itu ya sekitar ada yang empat maksimal gantung ya gantung udah yang empat ada yang tiga setengah mungkin iya tergantung gemuknya kambing ini kalau kemarin belinya rutrutan gitu langsung banyak apa satu persatu pesen sekali banyak pesen terus yang sama-sama itunya sama belantiknya gitu iya turun nyariin gitu yang harga enggak usah mahal mahal dibawa 2 juta gitu ada juta tambah ratus Oh berarti kemarin ngisinya langsung banyak ini Bu langsung penuh gitu Oh jadi gitu kalau misalnya beli harga apa langsung banyak itu sama bijian itu harganya beda nggak di sini apa sama aja harganya akan ngambilnya kan banyak belinya gitu soalnya ini kan harganya beda-beda Oh beda-beda Oh per ekoran juta dua ratus juta tiga ratus gitu Oh jadi nggak bisa ini Oh berarti enggak root gitu bayarnya harganya tetap harga bijian gitu ya beda-beda itu ya Bu nih ngomong-ngomong kok sejenengan kok bisa tertarik sama usaha ternak kambing ini karena apa sih Bu ya buat tambah-tambah lah buat tambah-tambah iya di samping itu daripada enggak ada kerjaan gitu ntar kalau ada kerjaan yang lain ya bisa disambi gitu loh berarti bisa disambi ibu ya Iya ternak kambing ini ya ntar kalau ada orderan yang lain kan bisa ditinggal ntar pulang bisa ngarit lagi gitu gitu ini kalau dari 20 ekor ini keberatan nggak cari pakannya ini bu enggak enggak ya Iya gampang nyarinya kalau tanaman ini rumput ada nggak bu jenengan bu tanaman enggak enggak ada enggak ada berarti ngandelin ini ya rumput liat itu ya rumput liat sekitar sini aja kok sekitar sini aja iya nah ini kalau kambing-kambing baru ini mengalami ini enggak bu apa adaptasi sama kandang itu iya kemarin baru datang itu adaptasilah cari makanan rumputnya yang bagus-bagus dulu bagus-bagus udah sebulan udah biasa dia pajak mau ini udah udah satu bulan yang ini ya kemarin waktu datang sih agak ada yang matanya merah-merah gitu ada yang batuk sekarang udah biasa sekarang udah biasa ya udah adaptasi tapi kalau yang kayak mencret terus sakit mata yang parah itu enggak 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 ngedrop juga enggak ya enggak enggak kalau baru datang itu gimana perlakuannya bu dikasih obat gitu enggak enggak biasa ya biasa aja enggak dikasih sutikan apa obat cacing enggak oh kemarin sempet dikasih obat cacing yang itu yang kelihatan kurang sehat yang kurang sekarang udah kembali normal itu itu kalau yang bongkaran pertama itu yang pertama sama kedua itu dapat ini enggak bu kira-kira dapat hasil gitu enggak dapat ya Iya tapi kok ini sempet vakum gitu sempet apa kosong enggak buat modal lagi buat beli kambing lagi gitu enggak iya soalnya kan waktu itu ada ponakannya butuh uang banyak gitu akhirnya dipakai dulu gitu oh dipakai dulu terus eh setelah kambingnya berhenti dulu sekarang udah ada modal sekarang udah ada modal diisi lagi lagi iya Oh ini kalau palung pakanya pakai apa ini pakai karpet Bu ya Iya karpet ini ini kalau karpet ini karpet talang air itu kan ya Iya pakai karpet talang air Iya soalnya kan biar bersih biar bersih bersih bersihkan kalau ini pakanya udah habis dibersih sampai bersih gitu dilapin segala Oh dilap segala ya Oh iya iya ini kalau disini arealnya tempatnya pasir Iya ini kotorannya biar ini dipakai ini biar enggak kesini-sini biar rapi disitu kan bisa buat pupuk gitu loh buat pupuk ya iya buat tanaman itu kan subur kalau yang betina ada juga sekarang Bu ya ada yang sebelah mana saya sebelah sana kayaknya di belakang Bu Iya coba lihat Bu yang belakang Bu aku juga kurang paham kayaknya yang ono itu yang betina memang sengaja mau buat indukan Oh indukan juga dibeliin ini dibeliin bandutnya ini kayaknya yang ini kalau nggak salah Oh ini udah gede ini pantasan lah ya pantasan mahal hanya yang ini ini apa yang mana ya kalau nggak salah ini masih ada di sini masih ada tiga ekor lagi Oh gitu ini pakannya kayak gini Bu Rambanan ini Bu ya Oh ini daun apa ini Bu yang ini nih daun apa ya saya juga kayak dondong ya dondong-dondongan itu dondong-dondongan ini kangkung juga oh pakannya kayak gini disini itu paling seneng Kangkung paling seneng Kangkung Iya Oh Rambanan ini kalau hari berapa satu hari berapa kali ngambil ini rumput ambilnya sih dua motor itu dua motor Iya tapi kalau nganggur ya tambah-tambah lagi lah daripada duduk-duduk gitu kalau ada orderan baru tinggal dulu gitu gitu orderan maksudnya ada orderan di perkebun iya Bapaknya bukan Bapaknya kan ada orderan suka ngirim barang tuh Oh yang ke bangkau lah yang kesimpang ambil itu ambil irpalet itu lho Pak Oh gitu Iya Nah itu kalau misalnya Bapaknya nggak sempet ngambil pakan ibunya yang ambil Iya saya ngambil di sekitar sini aja nggak jauh-jauh jadi gitu ya ini kandangnya tadinya besar ini Bu ya iya bar ini ya sayang banget memang kalau nggak di apa nggak dimanfaatin ini ya ini yang sini yang kosong ini nggak ada niatan dibikin lagi nih Bu yang sebelah sini ini ya mungkin lain kali kalau dananya lebih banyak mau mungkin diisi layak diisi ya dirapiin lagi dirapiin lagi buat ini apa maksudnya koloni indukan gitu loh apa Iya kan dia yang dianakkan gitu Iya jadi ada pengemukan ada juga indukan gitu Iya ini kalau kandangnya usianya berapa berapa tahun ini bu kandangnya ya ini kan udah lama juga tapi kan ini kayunya kuat gitu loh kayu kayu kelapa sih kayu kelapa yang udah tua ini kalau disini daerahnya nggak sekarang musim panas dikasih minum nggak bu kalau kambingnya ini kasih kasih kapan itu ngasih minumnya itu biasa sore kalau mau ini sore Iya Oke nah kalau ternaknya jenengan ini Bu kalau menurut jenengan lah ini beratnya dimana Bu ternak kambing ini Bu beratnya dimana ya kalau hujan mungkin ya kalau hujan Iya nyari rumputnya kan kalau basah dia nggak suka kalau basah nggak suka ya harus di ini dulu tuntasin dulu biar nggak ada airnya jadi beratnya cuman di waktu hujan itu aja Iya kalau masalah pakan nggak ada kendala nggak ada oke Bu terima kasih ibu sudah berbagi pengalaman tenaknya jenengan mudah-mudahan sukses lancar dalam usaha tenak kambingnya dan juga sehat selalu oke kapan itu tadi video kali ini mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memotivasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai